Negara-negara yang menghormati Presiden Soekarno Yap, sekarang ini kita akan membahas bapak proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno Soekarno terkenal karena memiliki jiwa pemimpin, sikap yang tegas serta wibawah yang besar Dengan sikap yang tegas dan wibawahnya itu membuat semua orang akan menyingkani beliau Utama kepada jasa-jasa beliau yang telah berjasa dalam kemerdekaan negara kita yaitu negara Indonesia Nama besar Soekarno tidak hanya disegani di negara kita namun juga disegani di negara lain di dunia Karena kebijakan dan sikap beliau yang membuat semua orang tergagum-gagum dengan sosok beliau Sehingga banyak negara yang sangat menghormati beliau dengan memberikan apresiasi kepada beliau bahkan kepada negara kita Berikut beberapa negara yang sangat menghormati Presiden Soekarno Uzbekistan Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar makam Imam Bukhari di Uzbekistan Presiden Soekarno sangat dikenang jasanya karena turut membantu menemukan makam Imam Bukhari Saat itu Presiden Soekarno meminta petinggi partai komunis Uni Soviet untuk mencari makam Imam Bukhari yang hilang Dalam waktu tiga hari makam ini berhasil ditemukan dan Presiden Soekarno langsung bertolak ke lokasi Saat ditemukan kondisi makam sudah tidak terurus sampai beliau meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya Ia bahkan menawarkan supaya makam itu dipindahkan ke Indonesia bila Uni Soviet tidak mampu merawat makam tersebut Makam ini ada di Uzbekistan yang merupakan negara pecahan Uni Soviet Orang Indonesia yang berkunjung ke makam ini akan mendapatkan perlakuan istimewa dari masyarakat setempat sebagai ucapan terima kasih kepada jasa Bung Karno Kuba Tahun 2008 lalu Presiden Soekarno menerima penghargaan tinggi dari pemerintah negara Kuba Sebuah perangku seri Bung Karno dengan Fidel Castro dan juga salah seorang pemimpin gerilyawan Kuba Kelahiran Argentina, C. Guevara Resmi diluncurkan oleh pemerintah Kuba untuk mengenang hubungan diplomatik kedua negara Sekaligus untuk merayakan hut ke-80 Fidel Castro Bung Karno merupakan kepala negara asing pertama yang mengunjungi Kuba pasca revolusi tahun 1959 Presiden Soekarno yang dianggap ikut menginspirasi revolusi di Kuba Disambut oleh tokoh-tokoh penting negara tersebut langsung di lokasi bandara Di antaranya Presiden Osvaldo Dortikos, Perdana Menteri Fidel Castro Rus, Gubernur Bank Nasional Che Guevara Dan Menteri Luar Negeri Raul Roa Garcia Rusia Nama Presiden Soekarno ternyata begitu dikenang oleh masyarakat muslim Rusia Utamanya yang bermukim di kota Saint Petersburg Hal tersebut dikenakan Presiden Soekarno dianggap berjasa besar dalam peristiwa Dibukannya kembali satu-satunya masjid yang ada di Saint Petersburg Yang dulunya dijadikan gudang senjata oleh pemerintah Rusia Presiden Soekarno yang mengetahui hal itu menyampaikan kekecewaannya kepada Nikita Khrushchev Pemuasa Soviet kala itu Karena seharusnya pengguna itu menjadi tempat ibadah kaum muslimin Bukannya tempat gudang senjata Seminggu setelah itu ternyata pemerintah Rusia yang dikenal komunis Mau membuka kembali pengguna itu sebagai sebuah masjid Atas jasanya tersebut umat muslim Saint Petersburg menjuluki masjid ini sebagai Masjid Piru Soekarno Arab Saudi Padang Arafah kini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Bum Karno Yaitu pohon Soekarno Pohon ini sejatinya dikenal sebagai pohon mimba, pohon imba, atau pohon imbo Jika di Indonesia Sejarahnya pohon ini tumbuh di Arafah adalah saat Presiden Soekarno membawanya dan menawarkan ide penanamannya ke kalangan masyarakat Arab saat beliau melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Bukan hanya mengirim bibit Bum Karno juga mengirim ahli tanaman Indonesia untuk mengembangkan tanaman yang cocok di daerah tandus ini Kini tanaman ini sudah tumbuh rimbun dan sangat berguna mengurangi suhu panas di berbagai sudut kota Makkah, Madinah, ataupun Jeddah Di Arafah sendiri dibangun saluran air khusus untuk menyerami setiap batang pohon Soekarno yang ada Maroko Nama besar Presiden Soekarno ternyata juga begitu harum di negara Maroko Nama Presiden pertama Indonesia tersebut sangat dikenal oleh masyarakat di sana Karena bermula dari dukungan Indonesia untuk kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah dalam Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955 Setepas tahun setelah konferensi dikelar Yakni 2 Maret 1956 Maroko meraih kemerdekaannya Di hari itu Indonesia menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Maroko dengan membuka kantor kedotaan besar di Rabat Ibu kota Maroko Untuk mengenang jasa Presiden Soekarno Pemerintah Maroko mengabdikan nama beliau menjadi nama salah satu jalan di kota Rabat yang dikenal dengan Rewu Soekarno Jalan ini kini menjadi destinasi tersendiri bagi wisatawan asal Indonesia di Maroko Pakistan Pakistan ternyata juga sangat menghormati Bung Karno Ada dua tempat di Pakistan yang dinamakan dengan nama beliau Yakni Soekarno Square Hyper Bazar di Peshawar dan Soekarno Bazar di Lahore Penamaan ini tidak lepas dari hubungan kedua negara Soekarno pernah mengirim pasukan TNIAL untuk berpatroli di Laut Selatan Pakistan saat konflik antara Pakistan dan India yang memanas di tahun 1965 Sebaliknya, Pakistan juga turut membantu Indonesia dengan menahan seluruh pesawat Belanda yang singgah di Pakistan Tahun 1947 ketika mereka akan menyerang Indonesia Pasukan Pakistan yang semulanya berada di pihak sekutu untuk menyerang Indonesia Akhirnya juga memberi bantuan Indonesia dengan menyerang balik pasukan sekutu dalam Perang Sorobaya November 1945 Mesir Dahulu hubungan diplomatik antara Mesir dan Indonesia dikenal sangat harmonis Utamanya saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasser Dan Indonesia dipimpin Presiden Soekarno Saat itu kedua negara makin erat dengan mempelopori konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung Untuk mengangkat isu utama kemerdekaan bagi negara-negara terjajah di kawasan Asia-Afrika Harumnya nama Soekarno di Mesir Salah satunya diabadikan untuk nama jalan di daerah Kitkat Agoza yang dinamai Jalan Ahmed Soekarno Tersilipnya nama Ahmed di depan nama Soekarno dipopularkan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir Supaya rakyat Mesir tahu bahwa Soekarno adalah muslim Selain itu ternyata di Mesir banyak orang tua yang menamai bayi mereka dengan nama Ahmed Soekarno Terima kasih telah menonton!